Ketika kamu sibuk mengurusi aib orang, faktanya, orang-orang akan banyak membuka aibmu. Ketika kamu sibuk mencelah orang lain, nyatanya, kamu telah membuat dirimu sendiri tercelah. Naiklah tanpa menjatuhkan, turunlah tanpa menginjak. Bercanalah sesuai dengan langkahmu, makanlah sesuai dengan jatah. Jangan mencari sebab untuk menjadikan yang lain kalah, tapi fokuslah untuk menjadi tak terkalahkan. Jangan hanya mencari cara untuk menang, tapi lupa bagaimana menerima kegalahan. Hidup senantiasa berhubungan dengan orang lain, jadi hiduplah dengan harmonis. Ketika kamu tidak mampu melakukannya, maka alam akan membuatmu kalah, dan membuangmu ke tempat yang amat enak. Tutur manis dan pakaian yang bagus tiada berhenti lagi, dan mereka akan segera menyendari bau musuh itu. Jadilah bermanfaat bagi yang lain, hilangkan penyakit hati, mari hargai orang lain, sebagaimana engkau ingin dihargai. Terima kasih telah menonton!